Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Dulur dengan saya Fitri Ika Senang sekali saya bisa hadir menemani panjenengan semua Untuk berbagi informasi dan wawasan seputar penimpuan Jawa Mudah-mudahan konten-konten yang saya sajikan ini Bisa bermanfaat diambil hikmah dan pelajarannya Wilujeng Rahayu, Sugeng Midangetaken Di video kali ini saya akan membahas tentang Arti mimpi tanda mendapat keberuntungan, rezeki, dan kaya menurut penimpuan Jawa Mimpi-mimpi yang akan saya jelaskan ini banyak dialami oleh orang Dan juga sering ditanyakan ya Sebenarnya ada banyak tafsir mimpi mengenai tanda mendapat keberuntungan, rezeki, dan kaya Tapi disini tidak semua saya jelaskan Karena kalau dijelaskan semuanya, disebutkan satu-satu Nanti jadinya durasinya lama, panjang, kali tinggi, kali lebar, gak barbar Makanya yang saya sampaikan ini yang sering dialami saja ya Mengenai mimpi itu tidak semuanya mesti pertanda ya Bisa jadi itu kebanyakan adalah bunga tidur Misalkan panjenengan sekarang menonton tayangan ini Kemudian tidur dan bermimpi sesuai dengan apa yang saya ucapkan Itu namanya kembang tidur ya Bunga tidur Jadi bukan suatu pertanda Hanya angan-angan atau sesuatu yang terbawa dalam mimpi Kalau pertanda itu biasanya berada di jam-jam tertentu Misalnya di sepertiga malam atau menjelang subuh Begitu ya Kemudian seorang tersebut juga memang sudah seperti terasa Begitu ya Sudah kayak di merasa kalau aku akan seperti ini Biasanya begitu kemudian penguatannya lewat mimpi Jadi kalau mimpi pertanda akan mendapat ini Itu biasanya orang tersebut akan merasakan Antara mimpinya dengan batinnya itu biasanya terasa Tapi ada juga yang memang tidak tahu sama sekali Kemudian bermimpi dan menjadi kenyataan Walaupun tidak langsung ya Kadang-kadang kenyataannya itu menunggu Satu minggu kemudian Ataupun dua minggu kemudian Jadi pertanda mimpi itu tidak mesti langsung Baik dulur Inilah arti mimpi Atau tafsir mimpi Tanda mendapat keberuntungan Rezeki dan kaya Berdasarkan perimbun Jawa Yang pertama Mimpi melihat laut Atau berada di laut Ini menandakan Memperoleh banyak uang Jadi misalkan tiba-tiba panjenengan Tidak membayangkan ya Ini tidak membayangkan secara tiba-tiba Mimpi berada di laut Melihat laut Naik perahu Kemudian melihat hamparan luas samudera Itu pertanda akan mendapatkan Banyak uang Nah pertanyaannya yang sering ditanyakan ini Lelek gak kerja oleh duit kau ngendi Rezeki itu tidak mesti didapat Hanya dari bekerja Rezeki itu rahasia Tuhan Dari mana arahnya Dari segala arah Dengan seribu cara Jika seseorang tersebut Memang jatahnya mendapat rezeki Ya akan dapat Tidak lewat hanya bekerja saja Bisa jadi Kita menolong orang Kemudian Akhirnya kita dapat Imbalan Dapat rezeki itu namanya juga ya Kemudian Misalkan dapat Bansos Atau PKH Atau bantuan lain Itu juga namanya Rezeki Jadi rezeki itu tidak hanya berpapu pada Sang kerjotok Sang oleh rezeki Tidak Berikutnya Mimpi berenang di sungai Atau berenang di laut Ini maknanya Akan tercapai tujuan cita-citanya Biasanya Ini Seseorang yang Berjuang ya Misalkan Seorang anak Atau pelajar Begitu ya Mau ujian Kemudian belajar Terus pada akhirnya Dia kepikiran Nanti aku lulus gak ya Aku nanti dapat nilai berapa ya Nah Kemudian mimpi Mimpi berenang di sungai Atau di laut Itu Biasanya Apa yang menjadi tujuan Atau cita-citanya Itu tercapai Atau seseorang yang Mau tes Tes apa Tes menjadi tentara Polisi Tes Tes kerja Atau tes apapun itu ya Kemudian mimpi seperti itu Mimpi berenang Di sungai Atau di laut Itu pertanda Dia akan Diterima Atau Apa yang menjadi tujuan Dan cita-citanya Itu terlaksana Berikutnya Mimpi berada Di puncak gunung Ini maknanya Akan memperoleh anugerah Ataupun Mimpi mendaki gunung Itu maknanya Akan naik pangkat Atau memperoleh rejeki Naik pangkat bagi yang Bekerja di perusahaan Di instansi ya Mungkin seorang Prajurit Ataupun polisi Begitu ya Itu jika mimpi mendaki gunung Berarti akan Pertanda naik pangkat Tapi Bila seorang Wira usahawan Atau orang yang biasa Begitu ya Berarti akan mendapatkan Rejeki Nah Rejekinya Itu Tidak tahu Dari mana sangkanya Yang jelas Yang namanya Rejeki itu Datangnya Dari mana saja Dan itu juga Tidak terduga Berikutnya Mimpi minum air Mimpi minum Minum ya Itu pertanda Akan memperoleh Keberuntungan Keberuntungan itu Banyak ya Bisa Materi Mendapatkan Materi Atau uang Bisa juga Keberuntungan lain Berupa Selamat Kemudian Bisa jadi Yang Menginginkan Putra putri Mohon maaf ya Menginginkan kehamilan Intinya Itu juga bisa Terjadi Berikutnya Mimpi Menggunakan Atau berpakaian Kotor Atau jelek ya Tiba-tiba Mimpi Memakai Baju jelek Ataupun kotor Itu Maknanya Akan memperoleh Rejeki Kalaupun Tidak Memperoleh Rejeki Berupa materi Maka Akan Merasakan Yang namanya Bahagia Atau senang Habar baik Kemudian Sesuatu Yang menyenangkan Yang akan Dirasakan Berikutnya Mimpi Melihat Badannya Sendiri Terkena Sinar matahari Atau Terkena Sinar bulan Contohnya Mimpi Dede Begitu ya Melihat Diri sendiri Terkena Sinar matahari Itu Maknanya Akan Menjadi Kaya Tapi Untuk Mimpi Jenis ini Itu Jangka Waktunya Tidak Instant Bisa Berbulan Bahkan Yang mimpi Kadang-kadang Lupa Kalau pernah Mimpi Seperti ini Berikutnya Arti Mimpi Tanda Mendapat Keberuntungan Rezeki Dan Kekayaan Ini adalah Melihat Kilat Menyambar Jadi Ketika Panjenengan Bermimpi Melihat Petir Begitu ya Atau Kilat Menyambar Entah Pohon Entah Rumah Entah Sesuatu Itu Pertanda Bahwa Akan Naik Pangkat Atau Mendapat Kemuliaan Bagi Panjenengan Yang Berkarir Kemudian Yang Bekerja Di Instansi Ataupun Seorang Prajurit Polisi Atau Tentara Gitu ya Kemudian Mimpi Melihat Api Turun Ke Rumah Ini Pertanda Maknanya Akan Mendapat Kemuliaan Dan Kekayaan Jadi Mimpi Seperti Bula Api Menuju Rumah Turun Ke Rumah Itu Artinya Mendapat Kemuliaan Dan Juga Kekayaan Dan Itu pun Jangka Waktunya Juga Tidak Instan Memerukan Waktu Berbulan Bulan Berikutnya Mimpi Melihat Rumah Terbakar Jadi Ketika Mimpi Melihat Rumah Terbakar Itu Pertanda Atau Maknanya Akan Banyak Rejeki Api Itu Melambangkan Rejeki Kalau Dalam Mimpi Berikutnya Mimpi Melihat Gajah Artinya Apa Yang Menjadi Cita-citanya Itu Akan Tercapai Terkabel Dan Terlaksana Kemudian Mimpi Melihat Sungai Banjir Berarti Melihat Air Bandang Ya Air Bandang Di Sungai Itu Maknanya Akan Memperoleh Rejeki Rejeki Tidak Hanya Materi Bisa Jadi Rejeki Berupa Bentuk Lain Ya Mendapatkan Hadiah Kemudian Rejeki Mendapatkan Warisan Atau Sesuatu Yang Tiba-tiba Tapi Nomplok Nah Nih Melihat Sungai Banjir Ya Air Bandang Di Sungai Kemudian Mimpi Menangkap Ikan Entah Ikan Mas Ikan Wader Ataupun Ikan Gurame Mimpi Menangkap Ikan Ini Maknanya Adalah Akan Banyak Uang Barangkali Yang Ikut Arisan Akan Betok Arisan Kemudian Yang Mau Apa Yang Mendepositokan Uangnya Waktunya Cair Ataupun Rejeki-rezeki Lain Ya Intinya Yang Berhubungan Dengan Uang Berikutnya Mimpi Melihat Bulan Melihat Matahari Dan Melihat Bintang Yang Jatuh Itu Bermakna Akan Mendapat Keberuntungan Keberuntungan Itu Tidak Hanya Berupa Uang Ataupun Materi Tapi Bisa Berupa Terangkat Derajatnya Ya Dan Kebetulan Saya Sendiri Mengalami Mimpi Itu Ya Sudah Lama Sebenarnya Dan Memang Jangka Waktunya Juga Lama Ya Saya Baru Ingat Saya Baru Ingat Pernah Bermimpi Demikian Dan Saya Merasakan Sendiri Jadi Tafsir Mimpi Dalam Primbon Jawa Itu Bisa Menjadi Suatu Pertanda Ya Memberitahu Kita Bisa Jadi Wahyu Dari Allah Yang Diberitahukan Kepada Kita Melalui Mimpi Bisa Juga Itu Hanya Sebagai Bunga Tidur Yang Mana Pada Umumnya Hanya Menemani Waktu Tidur Saja Jadi Tidak Ada Maknanya Apa-apa Karena Mimpi Mimpi Seperti Ini Tidak Sembarangan Mimpi Dan Tidak Juga Kebanyakan Orang Mimpi Seperti Itu Pasti Jadi Nyata Ya Karena Sebenarnya Itu adalah Firasat Kadang-kadang Apa Yang Kita Lakukan Sekarang Kita Melakukan Kedepannya Kita Akan Mendapatkan Sebelumnya Sebelum Mendapatkannya Kita Akan Diberi Firasat Berupa Mimpi Nah Itu Tadi Arti Mimpi Tanda Mendapat Keberuntungan Rezeki Dan Kekayaan Mudah-mudahan Panjeningan Semua Diberikan Mimpi Yang Baik-baik Dan Sesuai Dengan Apa Yang Panjeningan Impikan Jangan Takut Bermimpi Bangun Mimpimu Dengan Usahamu Dengan Doamu Dan Keyakinan Mudah-mudahan Firasat-firasat Yang Seperti Ini Yang Diberikan Berupa Mimpi Akan Menjadi Kenyataan Mari Kita Aminkan Dan bagi Panjeningan Yang Tidak Pernah Memimpikan Seperti Yang Yang Saya Jelaskan Belum Tentu Juga Tidak Mendapatkan Rezeki Karena Jenis Mimpi Itu Banyak Sekali Hanya Saja Ini Saya Rangkum Sesuai Dengan Orang Kebanyakan Mengalaminya Dan Juga Di Kemudian Harinya Itu Memang Terjadi Nyata Jadi Saya Angkat Menjadi Sebuah Konten Supaya Bisa Menginspirasi Panjeningan Semua Supaya Bisa Diambil Manfaatnya Dan Menambah Semangat Kita Semua Baik Demikian Tadi Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah Bermanfaat Saya Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Dalam Penjelasan Salam Rahayu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh